Intro Pelayanan kesehatan harus berubah ke arah yang jauh lebih baik Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mengajak para dokter spesialis penerima BASIS WBRR Nadmias mendedikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Takwallah dalam sambutannya pada acara Silaturrahmi dan Evaluasi Kinerja Dokter Spesialis penerima BASIS WBRR Nadmias dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Kota yang digelar via konferensi video di Ruang Kerja Sekda Aceh Sabtu 7 Agustus 2021 Hal senada juga disampaikan oleh staf ahli kesehatan pemerintah Aceh Dr. Syahrul, pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin ini berpesan kepada para dokter spesialis penerima BASIS WBRR Nadmias untuk mendedikasikan ilmu dan kemampuan kepada masyarakat luas Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Aceh, Syahridin, menjelaskan pada tahun 2019, pemerintah Aceh menganggarkan BASISWA untuk pendidikan dokter spesialis sebanyak 40 kuota Syahridin menambahkan, di tahun 2021 ini, pemerintah Aceh menyediakan sebanyak 75 kuota pendidikan dokter spesialis dengan skema 2 kuota untuk masing-masing kabupaten kota dan sisanya untuk dokter umum Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyemangati para dokter yang kebetulan mengabdi di fasilitas kesehatan yang belum lengkap Sekda juga menyapa sebanyak 147 dokter spesialis penerima BASISWA BRR Nadmias yang saat ini mengabdi dan tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh Dokter Zuryati, salah seorang peserta pertemuan, mengakui bahwa pertemuan ini sangat baik bukan hanya sebagai ajang silaturahmi tetapi juga sebagai ajang konsolidasi Dari total 177 penerima BASISWA BRR Nadmias dan saat ini mengabdi di sejumlah rumah sakit di seluruh Aceh Di RSUDZA setidaknya ada 17 dokter spesialis penerima BASISWA BRR Nadmias Dan selanjutnya, di rumah sakit ibu dan anak ada 5 dokter spesialis Di rumah sakit jiwa ada 4 dokter spesialis Di fakultas kedokteran unsia ada 11 dokter spesialis penerima BASISWA Selanjutnya, di Kabupaten Aceh Besar ada 3 dokter spesialis Di Sabang ada 6 dokter spesialis Di Banda Aceh ada 8 dokter spesialis Dan selanjutnya, di Pidi ada 6 dokter spesialis Sedangkan untuk Pidi Jaya ada 8 dokter spesialis Di Birin ada 6 dokter spesialis Di Aceh Utara ada 8 dokter spesialis Selanjutnya, di Aceh Timur ada 2 dokter spesialis Di Langsa ada 3 dokter spesialis Di Aceh Tamiang, 4 dokter spesialis Di Bener Meriah ada 7 dokter spesialis Selanjutnya, di Aceh Tengah 2 dokter spesialis Aceh Tenggara, 3 dokter spesialis Gayu Luwes ada 5 dokter spesialis Di Aceh Jaya, 4 dokter spesialis Aceh Barat ada 6 dokter spesialis Di Nakan Raya, 3 dokter spesialis Dan selanjutnya, di Aceh Barat Daya ada 3 dokter spesialis Di Aceh Selatan ada 8 dokter spesialis Di Singkil ada 3 dokter spesialis Subulu Salam ada 5 dokter spesialis Dan terakhir, di Simelu ada 7 dokter spesialis Penerima beasiswa PRR Natnias